Hai pegawai semuanya, selalu sehat bahagia dan sukses selalu Ini adalah tarikan energimu atau dia Bisa vice versa, terbulak balik energinya Ambil yang positif dan baiknya saja Bismillahirrahmanirrahim Ada seseorang Yang akan datang kepadamu Ini prosesnya akan sangat cepat Bisa dia adalah orang yang pernah kamu kenal Di masa lalu Atau beberapa ada yang memang punya koneksi Punya pas left dengan dirinya Dia datang, dia kembali Dengan memberikan, menawarkan Cinta yang berbeda Yang baru Yang belum pernah Kamu rasakan Yang belum pernah kamu Miliki Dia yakinkan dirimu bahwa Kamu adalah orang yang pantas untuk mendapatkan cintanya Kamu pantas untuk dicintai Karena sebegitu Berharganya Spesialnya Berartinya dirimu Untuk dirinya Dia ingin Kamu bisa melepaskan Atau melupakan Hal-hal yang Pernah membuat kamu sedih Kecewa Marah Trauma Hal yang menyakitkan Di masa lalumu Dia yakinkan bahwa Dia Akan berusaha Untuk setia Berusaha untuk Menjadi Lebih baik Membangun komunikasi yang baik Bersama dengan dirimu Dia akan yakinkan dirimu Bahwa Dia tidak seperti Mereka Yang pernah Hadir dalam hidupmu Hanya untuk Menyakitimu Memanfaatkanmu Mengecewakanmu Atau melakukan Tindakan kekerasan Kepadamu Dia ingin Kamu bisa Berdamai dengan dirimu Berdamai dengan Masa lalumu Terlepas Apakah Dia pernah Menyakiti dirimu Dia ingin Meminta maaf Atas kesalahannya Kecerobohannya Keegoisannya Saat Itu Adik Siapakah dia Orang baru Atau orang lama Yang akan datang Memenangkan hatimu kembali Dia adalah orang yang Bekerja Sebuah kantor Sebuah gedung Tidak terlalu banyak Aktivitas di luar Ya Atau dia terkait dengan Dokumen Administrasi Beberapa dia juga Punya usaha Atau bisnis Sendiri Perusahaan sendiri Seorang leader Seorang leader Orang Pengusaha Pedagang Bisa jadi Dia suka Berolahraga Atau menggunakan Kendaraan beroda dua Disini Ada yang pekerjaannya Terkait dengan laut Perkapauan Perminyakan Aktivitasnya Di Perairan Pesisir pantai Bisa juga Nelayan Ada yang suka Pergi ke pantai Untuk healing Nih Lagi-lagi Konfirmasi Dia adalah orang yang suka Dengan Pantai Atau pecinta alam Dia suka Travelling Suka Keluar kota Keluar negeri Ya Pekerjaannya ini Terkait dengan Sebuah Perjalanan Atau Kalian memang terpisah Oleh jarak Kalian tidak berada dalam Satu kawasan Satu Kota Bisa Terpisah oleh Benua Negara Ya jarak Sehingga dibutuhkan Transportasi Laut Darat Udara Untuk bisa Menemuimu Jadi memang jarak Yang sangat jauh Ya Dibutuhkan Waktu Untuk menemuimu Ya Konfirmasi Kembali Ini terkait dengan dokumen Bisa jadi Dia memang seorang Pengacara Bagian legal Saat ini Ya Dia sedang Berurusan Dengan Pengadilan Entah Entah perceraian Entah Warisan Apa yang ingin dia rencanakan Konfirmasi ya Dia akan datang Secepatnya Segera Menemuimu Untuk Menawarkan cintanya Perasaannya Dia akan datang Menawarkan Cintanya Kepadamu Jika memang Dia adalah Orang masa Lalumu Dia ingin Adanya Kesempatan Kedua Untuk Dirinya Dan ini Prosesnya Kembali Sangat cepat Dia akan mencoba Untuk Berkomunikasi Lagi Denganmu Mengirim Pesan Telepon Email Sebelum Dia datang Kepadamu Walaupun Saat ini Dia masih Takut ya Malu Minder Ragu Untuk bisa Menyakinkan Dirinya Sebelum Bertemu Denganmu Dia harus Menurunkan Egonya Dia kembali Membawa Sebuah harapan Baik Niat Baik Etikat Yang Baik Karena Dia akan Perjuangkan Itu Dia akan Bersungguh Sungguh Mungkin Dulu Kamu Merasa Dia Tidak Cukup Baik Untukmu Karena Dia melakukan Tindakan Hal-hal Yang Menyakitkan Ini beberapa Karena disini Terkait bahwa Kalian harus Belajar Untuk Memaafkannya Dan memberi Kesempatan Belajar Memaafkan Belajar menjadi Orang yang lebih baik Lebih dewasa Bijaksana Artinya Bahwa Dia kembali Memang Dia kembali Dengan versi terbarunya Terbaiknya Cinta Yang Yang Memang Pantas Untuk Kamu Miliki Dia akan Datang Seorang Diri Dia akan Gentleman Dia akan Mengungkapkan Perasaannya Hatinya Keinginannya Impiannya Bersamamu Dia tidak Akan Ragu Lagi Bahkan Dia siap Bersaing Dengan Yang Yang lain Jika Memang Kamu Banyak Penggemarnya Banyak Disukai Dia juga Siap Untuk Bertarung Dengan Mereka Tapi Dia akan Sangat Hati-hati Saat Menemui Dirimu Dia tidak Mau Terulang Lagi Kejadian Saat Itu Atau Memang Jika Dia adalah Orang Baru Maka Dia akan Sangat Hati-hati Perlakukan Dirimu Dengan Sebaik Mungkin Karena Dia sudah Banyak Belajar Dari Kesalahannya Dari Masa Lalunya Dia tidak Mau Terulang Kembali Hal yang Pernah Terjadi Padanya Dia ingin Bahwa Hubungan Ini Hubungan Ke arah Komitmen Ya Keduanya Memang Berupaya Bekerja Sama Untuk Perasaannya Untuk Perasaannya Yang ingin Dia sampaikan Padamu Adalah Sedang Merayu Waktu Agar Bersedia Menjadwalkan Temu Antara Kamu Dan Aku Jadi Saat Ini Memang Ada Sebuah Perencanaan Yang Ingin Dia Lakukan Kepadamu Apa Yang Ingin Dia Berikan Kepadamu Dia Sedang Merencanakan Sesuatu Untuk Bisa Di ACC Kamu Terima Permohonannya Penawaran Cintanya Yang Kedua Bagaimanapun Yang Terjadi Kamu Tetap Hebat Hari Ini Apapun Masa Lalu Yang Pernah Kamu Alami Yang Pernah Kamu Lewati Kamu Tetap Yang Terbaik Sampai Saat Ini Maka Jangan Lupa Untuk Selalu Tersenyum Karena Itu Yang Akan Membuat Kamu Semangat Bahagia Aku Kangen Dia Sangat Kangen Kamu Dia Ingin Bertemu Menghabiskan Waktu Berdua Dengan Banyak Hal Yang Ingin Dia Sampaikan Dia Ceritakan Dia Utarakan Saat Kalian Tidak Bersama Keempat Konfirmasi Healing Artinya Kamu Dia Sebelum Kalian Bertemu Nanti Saat Ini Upayakan Usahakan Untuk Bisa Healing Memaafkan Dirimu Memaafkan Masalah Lumu Yang Pernah Menyakitkan Let go Of Control Issue Jadi Memang Harus Dibereskan Dulu Masalah Masalah Di Masalah Lumu Agar Tidak Terjadi Lagi Saat Ini Atau Di Kemudian Hari Dia Katakan Bahwa Rasa Yang Dia Miliki Untuk Mencintaimu Menyayangi Dirimu Ini Adalah Sebuah Anubra Sebuah Keajaiban Karena Kenapa Perasaan Perasaan Semakin Kuat Koneksi Ikatan Yang Begitu Dalam Dirasakan Hanya Padamu Walaupun Kalian Jarang Berkomunikasi Jarang Bertemu Tapi Kenapa Perasaan Ini Tidak Pernah Hilang Rasa Ini Tidak Pernah Musnah Dari Kehidupannya Kamu Adalah Orang Yang Memberikan Pengaruh Untuknya Saat Dia Terkoneksi Denganmu Dia Seperti Merasakan Sebuah Keajaiban Kesembuhan Untuk Dirinya Dia Menjadi Sosok Orang Yang Semakin Dewasa Semakin Bijaksana Pemaaf Dia Bisa Berdamai Dengan Dirinya Orang Lain Bahkan Masa Lalunya Itu Adalah Sebuah Keajaiban Yang Dia Terima Saat Terkoneksi Denganmu Dan Baginya Saat Dia Bisa Memilikimu Itu Sebuah Anugerah Keajaiban Yang Dia Terima Karena Sangat Jarang Orang Bisa Bersama Bersatu Ketika Memang Punya Konflik Pada Saat Itu Karena Menurutnya Itu Tidak Mungkin Kalian Terpisah Oleh Jarak Banyak Perbedaan Seperti Sulit Untuk Bisa Diraih Dijangkau Beberapa Memang Ada Yang Sudah Punya Pasangan Karena Disini Terkait Dengan Dokumen Percaraian Kita Juga Tidak Tau Seperti Apa Kisah Cinta Perjalanan Kehidupan Seseorang Apakah Yang Ada Disampingnya Saat Ini Ini Benar Benar Jodoh Dirinya Selamanya Kembali Lagi Jodoh Adalah Seseorang Yang Memiliki Frekuensi Vibrasi Yang Sama Jadi Kalau Dia Memang Tulus Kepadamu Dan Kamu Adalah Orang Yang Tulus Pasti Ada Kesempatan Lagi Kedua Untuk Kalian Bisa Bersama Bisa Pertemu Karena Sebenarnya Jika Memang Dia Pernah Menjalin Hubungan Dengan Orang Lain Ternyata Tidak Cukup Baik Hanya Dalam Waktu Singkat Tetapi Tuhan Menghadirkan Dirinya Untukmu Karena Dengan Tujuan Hubungan Ini Bisa Bertahan Lama Karena Kalian Berdua Adalah Orang Orang Yang Dinilai Memiliki Cinta Yang Besar Cinta Tanpa Syarat Kamu Dia Adalah Orang Yang Pemaaf Perpisahan Bukan Akhir Segalanya Dipisahkan Agar Kita Sama-sama Belajar Dan Siap Bahwa Cinta Kita Cinta Sejati Konfirmasi Bahwa Kalian Memang Terpisah Oleh Keadaan Jarak Tapi Itu Bukan Berarti Hubungan Ini Memang Benar Berakhir Kalian Harus Banyak Belajar Dari Sebuah Kehidupan Untuk Menjadi Versi Terbaikmu Dan Versi Terbaiknya Saat Kalian Memang Sudah Siap Akan Ada Jalannya Untuk Bertemu Bersama Dan Ternyata Dia Adalah Cinta Sejatimu Kamu Adalah Luka Dan Penyembuhku Nah Kan Konfirmasi Kembali Bahwa Kamu Adalah Orang Yang Memberikan Dia Sebuah Keajaiban Kamu Adalah Dokter Penyembuh Luka Yang Dia Pernah Rasakan Ketika Didekatmu Aku Merasa Lebih Nyaman Dari Suasana Rumah Engkau Rumahku Entah Kenapa Dia Merasakan Bahwa Kamu Adalah Rumahnya Jadi Sejauh Apapun Dia Pernah Meninggalkanmu Bahkan Tidak Berkomunikasi Berhubungan Ujung-ujungnya Dia akan Kembali Kamu Kamu Adalah Tempat Persinggahan Terakhirnya Kamu Adalah Rumahnya Dan Dia merasakan Kenyamanan Darimu Dan Kamu Memang Layak Dicintai Karena Sebegitu Nyamannya Dirinya Terhadapmu Aku Jatuh Cinta Padamu Itu Sebabnya Dia datang Dia kembali Kau Membuatku Bahagia Lewat Cara Yang Orang Lain Tak Bisa Cuma Kamu Satu-satunya Orang Yang Memberikan Cinta Yang Beda Karena Dia merasa Kamu adalah Orang Yang layak Untuk Dicintai Sebegitu Berarti Berharga Bermilai Dan Spesialnya Dirimu Untuk Dirinya Dan Dia akan Berupaya Keras Untuk Mewujudkannya Sebuah Hubungan Yang Langgeng Apa Apa Kabar Bagaimana Keadaanmu Saat Ini Bagaimana Kondisimu Saat Tidak Bersamanya Apakah Kamu Baik-baik Saja Tanpa Dirinya Apakah Kamu Benar-benar Bahagia Tanpa Kehadirannya Apakah Kamu Masih Mengingatnya Atau Sudah Melupakan Dirinya Dia Kangen Kehadiranmu Kehangatanmu Keceriaanmu Semua Tentang Dirimu Untuk Angka Spesialnya Disini Ada Dua-dua Satu Sebelas Dua Lapan Tiga Delapan Dua Tiga Puluh Dua Empat Dua Tujuh Untuk Bulan Spesialnya Disini Ada April September Februari November Januari Maret Desember Untuk Sionya Disini Ada Sion Monyet Sion Kuda Sion Kerbau Sion Kambing Sion 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 Kelinci Untuk Inisialnya Unsur Namanya Huruf Yang Mengingatkan Kamu Dengan Ada U A Kizet S T M N L G I D V C Untuk Zodiac Ada Leo Scorpio Virgo Libra Pisces Aquarius Dan Cancer Terima kasih Yang sudah Ikut Reading Ku Semoga Kamu Suka Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Comment Mohon Maaf Kalau Banyak Salah Kata Kita Jumpa Lagi Di Reading Berikutnya Thank you I love you Bye